Alhamdulillah Alhamdulillah Hadirkan Jumaat Jumaat Rahimah Melalui mimbar khutbah yang mulia ini Khatib berpesan pada diri khatib sendiri khususnya Dan kepada jamaah Jumat pada umumnya, marilah kita senantiasa tidak henti dan tiada lelah, terus berusaha meningkatkan kualitas keagamaan kita, yakni dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, yaitu dengan menjalankan perintah Allah dengan ikhlas, dengan khusuk dan penutawakkal, juga menjahui larangan Allah SWT. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang penuh berkah ini khotib ingin menyampaikan satu tema penting yang seringkali kita mengabaikan dan melupakannya, yaitu tanggung jawab memelihara lingkungan hidup. Kita sebagai umat Islam memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat lingkungan hidup, karena ini merupakan bagian dari amanah yang diberikan Allah SWT kepada kita, sebagai khalifatullah fil'ad di muka bumi ini. Sebagai khalifatullah fil'ad, manusia menjadi pelaksana pesan pemberi mandat. Allah tidak memberikan mandat ini kepada makhluk lain. Bahkan juga tidak kepada malaikat. Pemeliharaan dan pengembangan bumi hanya dibebankan kepada manusia, baik dalam melakukan pemeliharaan serta menghindari lawannya, yaitu kerusakan. Mari kita sadari bersama betapa besar anugerah Allah dengan menghamparkan bumi dan langit yang menaungi, agar kehidupan manusia menjadi nyaman dan rizki serta kebutuhannya terjamin. Allah SWT adalah Rabbul Alamin. Sifat Allah sebagai Rabbul Alamin tidak saja menciptakan umat manusia, tapi juga menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, termasuk memberikan aneka potensi yang dibutuhkan manusia untuk dapat memakmurkan bumi. Hadirin jama'ah Jum'ah, Hafizhukumullah, jauh sebelum bumi ini dapat dihuni manusia, bumi ini dalam keadaan mati. Kemudian Allah SWT menghidupkan dan mempersiapkan bumi ini, agar dapat dihuni manusia dan makhluk hidup dengan nyaman. Termasuk dalam hal ini adalah mempersiapkan hukum-hukum keseimbangan di alam raya ini. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Semua yang ada di bumi ini Allah taklukkan dan tundukkan untuk kepentingan manusia. Allah mengaturnya dengan hukum-hukum keseimbangan yang penting untuk ditaati oleh manusia. Allah lah salah satu, Allah lah satu-satunya zat yang menundukkan dan menaklukkan alam ini untuk manusia. Allah juga adalah pemilik seluruh wujud yang ada di alam ini. Milih Allah, apa yang ada di langit dan di bumi, baik yang terjangkau maupun tidak terjangkau. Dengan demikian, tugas kekhalifahan itu bukanlah kepemilikan. Karena itu, manusia tidak boleh sewenang-wenang di bumi dan terhadap bumi. Manusia diminta untuk bermukim di bumi dan memanfaatkannya. Tetapi manusia perlu memelihara demi keberlanjutannya. Bukan untuk dirinya saja, tapi untuk generasi yang masa yang akan datang. Manusia hanya diberi Allah potensi untuk memanfaatkan penaklukan dan penundukan Allah terhadap alam semesta ini. Tentu saja atas izin Allah. Manusia tidak boleh berlaku sebagai pemilik dan penakluk alam semesta ini. Manusia juga tidak boleh bersikap angkuh dan merasa diri sebagai penguasa atas makhluk lain di bumi. Jika manusia mengaku sebagai pemilik dan penakluk, maka bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Mereka akan melakukan eksploitasi tanpa batas. Mereka akan memperlakukan alam raya selayak musuh yang harus ditaklukkan. Mereka akan menjadi perusak sebagaimana yang pernah terjadi dalam sejarah perababan manusia di Barat, di mana manusia memposisikan dirinya sebagai penakluk alam semesta ini. Hadirin jamaah Jum'at rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan bahkan mewajibkan manusia untuk memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi berarti membangun bumi sehingga manusia dapat mengambil manfaat dan melakukan aktivitas untuk memperoleh manfaat bumi dan langit tanpa melakukan perusakan. Allah menyediakan bahan-bahan yang ada di bumi yang dibutuhkan manusia agar mereka dapat memenuhi setidaknya kebutuhan primernya, bahkan kebutuhan sekunder dan tertiarnya. Sayangnya, realitas yang kita hadapi saat ini adalah banyaknya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh ulah manusia. Penebangan hutan secara liar, pencemaran air dan udara, serta eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan adalah beberapa contoh perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Padahal, Rasulullah SAW sangat konsen sekali dalam hal pemeliharaan lingkungan hidup. Beliau memberikan beberapa rambu dan bimbingan yang jelas dan tegas bagi kita untuk menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup. Yang pertama, Rasulullah memerintahkan kita untuk memelihara kebersihan air dan tidak boros dalam penggunaannya. Air merupakan nikmat Allah yang terbesar dan sangat berharga. Air merupakan sumber utama kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Karena itu, keberadaannya harus kita jaga. Allah SWT berfirman, Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tidak juga beriman. Dalam kesempatan yang lain, Allah mengingatkan tentang pentingnya air ini. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaraitumulma'alladhi tashrabun. A'antum anzaltumuhu minal muzni'am nahnul munzilun. Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Pakaterangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya atau kamikah yang menurunkannya. Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur. Hadirin sidang jamaat jumat rahimakumullah. Rasulullah SAW juga memperingatkan agar kita menggunakan air secara bijaksana, tanpa berlebihan. Beliau juga mengingatkan kita untuk tidak berlebih-lebihan ketika saat melaksanakan wudhu. Nabi juga melarang untuk tidak mencemari air. Rasulullah bersabda, takutlah kalian terhadap tiga hal yang dilaknat. Buang air besar di sumber air, buang air besar di tengah jalan, dan buang air besar di tempat berteduh. Yang kedua, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menanam tumbuh-tumbuhan. Perhatian Islam terhadap pentingnya pohon dalam kehidupan ini sangat besar. Pohon memberikan manfaat yang sangat penting. Hal ini tidak saja karena pohon dan tanaman menghasilkan oksigen yang dibutuhkan manusia, tapi juga menghasilkan makanan yang dibutuhkan manusia dan makhluk lainnya. Pohon-pohon di hutan menjadi tempat tinggal hewan dan satwa lain. Pohon-pohon ini juga mencegah terjadinya banjir dan longsor. Allah SWT menjelaskan ni'mat pohon-pohonan ini. Apakah kamu memperhatikan benih yang kamu tanam? Apakah kamu yang menumbuhkan atau kami yang menumbuhkan? Kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan dia hancur dan kering, maka jadilah kamu heran dan tercengang sambil berkata, sesungguhnya kami benar-benar menderita dan kerugian. Bahkan kami menjadi orang-orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Hadirin sidang jama'at jum'at rahimakumullah. Begitu pentingnya pepohonan ini dalam kehidupan manusia, Allah mengingatkan untuk tidak menebak pohon, menebang pohon dengan semena-menah karena sangat membahayakan. Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah dan karena dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasih. Hadirin sidang jama'at jum'at rahimakumullah. Nabi bahkan melarang menebang pohon walaupun saat peperangan. Jika tidak karena tujuan yang benar, Nabi bahkan melarang keras untuk memotong pohon. Apalagi jelas-jelas pohon ini memiliki manfaat yang besar bagi makhluk hidup yang lain. Nabi bersabdah, janganlah kalian memotong pohon karena sesungguhnya pohon itu adalah tempat perlindungan binatang di masa keresang. Nabi bahkan mengancam orang memotong pohon yang digunakan tempat bernaung dan tanpa alasan yang jelas dengan balasan api neraka. Kala Rasulullah SAW Mangkoto Asidrotan Sallabawahu Raksahu Finnar Barang siapa menebang pohon di darat, maka Allah akan membenamkan kepalanya dalam api neraka. Hadirin sidang jama'at jum'at rahimakumullah. Nabi Rasulullah SAW memerintahkan untuk menjaga kebersihan udara. Nabi Muhammad secara khusus mensabdakan agar kita menjaga kebersihan udara. Kala Rasulullah SAW La tatrukun naro fi buyutikum hina tanamun Yang artinya, janganlah membiarkan api menyala di rumahmu ketika kamu tidur. Larangan ini mengajarkan kita untuk membatasi pembakaran dan mencegah terjadinya kebakaran. Dengan kata lain, kita perlu untuk membatasi pembakaran apapun yang menyebabkan terjadinya polusi udara. Dengan mengurangi pembakaran, akan dapat menjamin kebersihan udara. Demikian ajaran Islam yang memerintahkan umatnya untuk menjaga lingkungan hidup. Karena ini merupakan perintah agama, maka umat Islam bertanggung jawab melaksanakannya. Bagi yang dapat melaksanakannya, maka Allah akan memberikan ganjaran berupa pahala. Tapi bagi yang gagal melaksanakannya atau berbuat kerusakan yang membahayakan manusia, maka ia akan mendapatkan dosa. Atas dasar ini, para pelaku pencemar lingkungan, pembalakan liar, bukan hanya mendapatkan sanksi dari pemerintah, tapi juga sanksi dari Allah SWT. Barakallahu li wa lakum fi'l-Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyaakum bima fi'i minal-Ayati wa dhikri al-Hakim wa taqabbala Allahu minna wa minkum dilawatahu inna hu huwa s-sami'u al-Alim wa kulu qawli hada, fastawfirullah al-Azim inna hu huwa al-Ghafoor ur-Raheem Alhamdulillahi ala ikhsanih wa shukru' ala tawfiikih wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna seyyidana muhammadan abduhu wa rasoolu adda'i ila rizwanih Allahuma salli ala seyyidina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa salim tasliman kathiraan amma ba'du Faya ayyuhannaas ittaqullaha fima amaru wa antahu ammanaha wa'lamu anna allaha amaru kum bi amrin badafihi binafsih wa thana bimalaikatihi bi kudsih wa qala ta'ala inna allaha wa malaiikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa salimu tasliman Allahuma salli ala seyyidina muhammad wa ala anbiyaaika walresulika walmalaiikaa il mucharrrubin wa radaallahu'ma anil khulafaaeillrrasidin wazilini albibakrin wa Massu Allahuma affir «tihabti wal mqw navig Regel dumpy yusallin اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأمواد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأدل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نشر الدين واخذل من خدل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم ادفعنا البلاء والوباء والزلازل والمحان وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا اندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا أذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إباد الله إن الله يعمرنا بالأدل والإخسان وإيتاء ذي القربة وينهان الفخشاء والمنكر والبوي يعيدكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكرواه على نعمه يزيدكم والذكروا الله أكبر أكيم الصلاة